Michigan menjadi salah satu tujuan bagi Muslim yang ingin merasakan nafas Islam yang kental di Amerika Serikat. Di negara bagian ini, teknologi menjadi pembuka jalan masuknya Islam ke negeri Paman Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi masjid pertama di Amerika Serikat yang diperbolehkan mengumandakan azad ke luar masjid. Assalamualaikum, pagi ini kita susuri jejak Islam di Michigan. Langkah kaki membawa saya ke tempat yang punya sejarah. Sebagai pusat idusi otomotif terbesar di Amerika Serikat. Ada di negara bagian Michigan, kota ini telah menjadi pusat bisnis sejak tahun 1920-an. Welcome Detroit! Detroit juga menjadi kota terbesar di Michigan Tenggara. Sehingga menyanggap beberapa kota kecil di sekelilingnya. Tak sampai sejam, dari pusat kota Detroit sudah sampai di kota Dearborn. Kota ini menarik perhatian karena sejarahnya. Di sini, jejak kejayaan industri otomotif Amerika Serikat tersimpan api. Esotik dan cantik untuk dipandang mata. Besarnya populasi muslim di Dearborn dan di Hamtranik tak lepas dari sejarah industri mobilnya yang dibangun oleh Henry Ford, seorang pembisnis dan industrialis asal Detroit, Amerika Serikat. Nama Henry Ford menjadi sejarah karena sosoknya yang berhasil mengembangkan mobil dengan harga terjangkau secara massal ke seluruh Amerika. Ia juga dianggap pria yang visioner, lantaran, kerap mengembangkan teknologi dari masa ke masa. Mayoritas koleksi di musim Henry Ford ini adalah mobil. Koleksinya tak kurang dari 100 mobil. Meskipun ada juga kereta api hingga pesawat. Wah, ternyata bisa bunyi. Ternyata ini kita bisa menengar sebuah mobil balap zaman lupus. Suaranya seperti ini. Wah, seru ya. Di sini kita bisa lihat kendaraan dari masa ke masa. Tentunya yang diproduksi oleh Henry Ford ya. Nah, jadi ini adalah beberapa mobil yang dulu dipakai oleh Presiden Amerika Serikat. Keren banget ya. Sangat klasik dan mewah banget. Piket masuk ke musim pun terjangkau. Mulai dari 450 ribu rupiah per orangnya. Pilihan kunjungannya pun bervariasi. Ke musim saja atau mau lanjut, rasakan pengalaman lain. Let's go, kita lihat pabriknya. Cuma satu kata. Ketika pengetahuan berpadu dengan teknologi juga berbalut kebaikan, maka Masya Allah manfaatnya tak terbatas. Di pabrik ini, rata-rata 200-an mobil diproduksi per hari. Saya jadi ingat, apa yang Allah firmankan. Jika kita sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Jadi ada beberapa tempat yang gak boleh direkam sama kamera. Jadi ini adalah salah satu tempat yang bisa direkam oleh kamera, yaitu pemandangan dari atas empat-empat pabrik yang ada di sini. Jejak teknologi yang begitu besar, ternyata menjadi gerbang, nafas Islam menyeruak di sini. Hingga Islam menjadi nadi. Dirbon sang kota legenda dihuni mayoritas muslim kini. Masya Allah. Terima kasih.